Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Mutiara Dari Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan PGPAU Kelas 21 Baiklah mari kita simak bersama Materi tentang model pembelajaran Model pembelajaran A. Konsep model pembelajaran 1. Model pembelajaran Mars mendefinisikan model Sebagai suatu struktur konseptual Yang telah berhasil dikembangkan Dalam suatu bidang yang sekarang dicerapkan Terutama Untuk membimbing penelitian dan berpikir Dalam bidang lain Biasanya dalam bidang yang belum begitu berkembang Ada beberapa bentuk model Di antaranya Yang paling banyak digunakan ialah Model-model fisika, model-model komputer Dan model-model matematik Model pembelajaran Dapat diartikan sebagai kerangka Konseptual yang melukiskan prosedur sistematika Mengorganisasikan pengalaman belajar Untuk mencapai tujuan belajar tertentu Bentuk konkret dari suatu model pembelajaran Identifikasi dalam bentuk sintaks Atau tahapan pembelajaran Model berfungsi untuk A. Merancang dan merumuskan tujuan pembelajaran Secara spesifik B. Mengembangkan dan menetapkan materi pembelajaran Dan C. Merumuskan aktivitas belajar yang spesifik Lloyd dan Weld menjelaskan model pembelajaran Melalui empat kelompok model pembelajaran Yaitu Model pengelolaan informasi Model personal Model sosial Dan model sistem perilaku Lloyd dan Weld serta More Mengemukakan bahwa model pembelajaran Memiliki ciri-ciri khusus Yaitu Rasional, teoretik, logis Yang disusun oleh para pencipta Atau pengimban yang dijabarkan Dalam bentuk sintaks Atau tahapan setiap model pembelajaran Gandaasan pemikiran Tentang apa dan bagaimana Seseorang belajar Tingkah laku mengajar Yang diperlukan Agar model tersebut Dapat dilaksanakan dengan berhasil Dan lingkungan belajar yang diperlukan Agar tujuan belajar tercapai Realisasi satu model Atau bentuk satu model pembelajaran Dilihat dari komponen sebagai berikut Sintagmatik Sistem sosial Prinsip reaksi Sistem pendukung Dan dampak pembelajaran dan pengiring Dua, pendekatan pembelajaran Pendekatan atau approach Diartikan sebagai cara pandang Sekumpulan asumsi Yang berhubungan dengan karakteristik pembelajaran Pendekatan pembelajaran Merupakan prinsip-prinsip Kepercayaan Atau ide-ide Tentang hakikat belajar Yang diterjemahkan ke dalam pembelajaran Tiga, strategi pembelajaran Istilah strategi pada mulanya Digunakan di dunia militer Untuk mencapai suatu Sebagai tujuan Perlu menggunakan strategi tertentu Strategi digambarkan sebagai langkah Dan bentuk kegiatan Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Strategi pembelajaran Terdiri dari beberapa komponen Neumann dan Logan Mengemukakan bahwa Strategi mengandung empat komponen Selagi suatu usaha Yaitu Satu, mengidentifikasi Dan menetapkan spesifikasi Dan kualifikasi hasil Dan sesaran Yang harus dicapai Dengan mempertimbangkan aspirasi Dan selera masyarakat Yang memerlukannya Dua, mempertimbangkan Dan memilih jalan pendekatan utama Yang paling efektif Untuk mencapai sasaran Tiga, mempertimbangkan Dan menetapkan langkah-langkah Yang akan ditempu Sejak titik awal Sampai dengan sasaran Empat, mempertimbangkan Dan menetapkan telak ukur Dan patokan ukuran Untuk mengukur dan menilai Taraf keberhasilan usaha Komponen strategi Tersusun sebagai Urutan pembelajaran Yang terdiri dari Pendahuluan Penyajian Dan penutup Jika kita diterapkan Dalam konteks pembelajaran Kempot unsur tersebut Yaitu Satu, menetapkan spesifikasi Dan kualifikasi Tujuan pembelajaran Yakni perubahan profil Perilaku Dan peribadi Peserta didik Atau anak Dua, mempertimbangkan Dan memilih sistem pendekatan Pembelajaran Yang dipandang paling efektif Tiga, mempertimbangkan Dan menetapkan langkah-langkah Atau prosedur Metode dan teknik Pembelajaran Empat, menetapkan Norma-norma Dan batas minimum Ukuran keberhasilan Atau kriteria Dan ukuran baku Keberhasilan Empat, metode Metode adalah Rencana keseluruhan Penyajian materi Secara tertib Tidak ada bagian Yang bertentangan Dan semuanya Didasarkan pada Pendekatan yang dipilih Suatu metode Bersifat prosedural Lima, teknik Dan taktik Pembelajaran Teknik adalah Implementasional Apa yang sebenarnya Yang mengambil tempat Dalam kelas Pembelajaran Ini adalah trik, strategi Atau penemuan khusus Yang digunakan Untuk mencapai tujuan langsung Teknik harus konsisten Dengan metode Dan selaras Dengan pendekatan juga Model pembelajaran Dari ahli paut Satu Model Montessori Montessori meyakini Bahwa pendidikan Dimulai sejak Anak lahir Pendidikan Montessori Menekankan Pada kemandirian Bebas selama Dalam rentang Waktu yang ditentukan Mengergai perkembangan Secara alami Asosiaton Montessori Internasional Dan American Montessori Sociative Mengemukakan Terdapat elemen Yang penting Dalam pendidikan Montessori Yaitu A Umumnya Pembelajaran Dilakukan Dalam kelas Jampuran Yaitu Dalam satu Kelas Pembelajaran Terdapat Beberapa Yang usianya Berbeda Yaitu Anak usia 2 tahun Setengah Atau 3 tahun Sampai 6 tahun B Anak memiliki Kebebasan Untuk memilih Aktivitas belajar Yang akan dilakukan Dengan variasi Pilihan yang ditentukan C Tidak ada Waktu istirahat Selama Anak Melakukan Aktivitas D Mengacu Mengacu Konsep Konstruktivisme Atau Model Discovery Yang memberi Peluang Kepada Anak-anak Untuk Melalui Berbagai Benda Dan Aktivitas Bukan Instruksi Langsung E Bahan Dan Materi Pendidikan Secara Khusus Dikembangkan Oleh Montessori Dan Timnya Metode Pembelajaran Ciptaan Montessori Dibagi Menjadi Tiga Bagian Yaitu Motorik Sensorik Dan Bahasa Model Hickscope Strategi Pembelajaran Yang berpusat Pada Anak Memberikan Kesempatan Kepada Anak Untuk Melakukan Sesuai Dengan Minat Keinginannya Yang Dituangkan Dalam Perencanaan Mengerjakan Dan Melaporkan Kembali Pada Model Hickscope Menggunakan Konsep Active Learning Pembelajaran Ditujukan Untuk Memunculkan Aktivitas Belajar Anak Cocok Model Hickscope Ditujukan Untuk Mengembangkan Seluruh Aspek Perkembangan Anak Guru Hanya Memfasilitasi Segala Keperluan Anak Anak Terlibat Langsung Menentukan Dan Melakukan Langsung Aktivitas Yang Dipilih Tanpa Paksaan Dari Guru Anak Belajar Melalui Pengalamannya Kurikulum Hickscope Harus Memperhatikan Beberapa Hal Yaitu Belajar Aktif Dan Interaksi Anak Dengan Orang Dewasa Waldrop Pendidikan Waldrop Berfokus Pada Upaya Membantu Agar Anak Memiliki Kepercayaan Diri Kreativitas Dan Pengetahuan Struktur Pembelajaran Setiap Minggu Di Taman Kanak Kanak Waldrop Meliputi Pembacaan Cerita Permainan Sandiwara Boneka Bermain Dan Kerja Kreatif Bernyanyi Dan Bergerak Kreatif Permainan Jari Memasak Dan Kerajinan Tangan Kegiatan Seni Dan Cerita Dongeng Dan Aktivitas Bersama Dan Anggota Keluarga Evaluasi Pembelajaran Dalam Kurukulum Sekolah Waldrop Menggunakan Teknik Portofolio Portofolio Adalah Proses Pengumpulan Data-data Atau Hasil Karya Anak Sebagai Bentuk Laporan Tentang Pekerjaan Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Data Ini Diperoleh Dari Aktivitas Yang Dilakukan Anak Setiap Hari Penilaian Dilakukan Secara Informal Portofolio Digunakan Untuk Mengevaluasi Perkembangan Dan Aktivitas Anak Dalam Pembelajaran Portofolio Disimpan Dan Pada Waktu Tertentu Diberikan Kepada Anak Atau Orang Tua 4. Regio Emilia Regio Emilia Merupakan Nama Sebuah Kota Italia Terdapat Beberapa Faktor Yang Perlu Ada Dalam Pendekatan Regio Emilia Faktor-faktor Yang Dimaksud Terdiri Dari Dorongan Atau Memberanikan Eksploratif Dan Teknik Pemecahan Masalah Ada Pun Prinsip-prinsip Pendekatan Regio Emilia Yaitu Emergen Curriculum Projek Kerjasama Atau Kolaborasi Para Guru Sebagai Peneliti Dokumentasi Dan Lingkungan 5. Projek Baset Istilah Projek Berasal Dari Bahasa Latin Proyektum Yang Memiliki Arti Maksud Tujuan Rangsangan Anggaran Dan Rencana Penyusunan Suatu Projek Pada Dasarnya Adalah Merencanakan Suatu Pemencahan Masalah Pada Berbagai Bidang Pengembangan Yang Memungkinkan Anak Melakukan Berbagai Bentuk Kelihatan Mempelajari Mencatat Membuat Mengamati Menyelidiki Meninjau Mengumpulkan Menyimpulkan Dan Menyampaikan Berbagai Temuan Yang Dilakukan Anak Anak Dalam Memahami Berbagai Pengetahuan Pendekatan Pengajaran Projek Dilakukan Dalam Beberapa Bentuk Yaitu Pengajaran Projek Total Pengajaran Projek Parsial Atau Bagian Dan Pengajaran Projek Okasional Model Pengajaran Projek Dilaksanakan Dengan Menggunakan Lima Langkah Yaitu Persiapan Pendahuluan Perjalanan Sekolah Atau Survei Pengolahan Masalah Dan Pameran 6 Creative Play Secara Spesifik Optimalisasi Perkembangan Meliputi A. Perasaan Mengharga diri Sendiri Dan Kepercayaan Diri B. Kapasitas Untuk Mempercayai Respek Dan Pendekatan Emosional C. Sikap Interpersonal Yang Efektif Dan Keterampilan Berinteraksi Sosial D. Kemampuan Untuk Bekerja Atau Melakukan Dan Berpikir Independen Untuk Mengembangkan Kontrol Diri E. Keahlian Dalam Mengomunikasikan Ide-ide Dan Perasaan F. Mengerti Dan Mengorganisasikan Informasi Tentang Dikungan Fisik Dan Sosial E. Kemahiran Dan Keahlian Memajahkan Masalah H. Memiliki Keseriusan Terhadap Dunia Dan Menyukai Belajar Dan Bereksplorasi Seluruh Aspek Perkembangan Dalam Creative Play Curriculum Harus Mempertimbangkan Konsep Diri Kecakapan Emosional Sosialisasi Komunikasi Intelektual Dan Kemampuan Perseptual Motorik Sebagai Interaksi Dari Fungsi Paralel Dalam Bidang Konsep Diri Bermain Akan Membantu Keahlian Pertolongan Pribadi Independen Kesehatan Personal Keamanan Individual 7. Bansret Bansret merupakan salah satu institusi pendidikan yang diperkenalkan pada awal 1800an. Pendidikan bagi anak pada seolah, Bansret menekankan pada pengalaman interdisiplin dan sangat kolaboratif. Perkembangan anak merupakan satu hal yang dipandang secara integratif, yaitu bahwa anak memiliki potensi intelektual, emosional, dan fisik. Potensi-potensi yang akan dikembangkan melalui pendidikan Bansret antara lain, kemampuan yang berkaitan dengan kelima panca indera, rasa keinginan tahuan, intelektual yang mendorong anak untuk mencari tahu lebih banyak dan tetap menjaganya agar menjadi seorang pembelajar, sikap fleksibel ketika dihadapkan pada perubahan, Keberanian untuk berkarya, tidak gentar dan efisien, dan dalam suatu zatanan, kebutuhan dunia yang baru, masalah atau gagasan yang baru. Kehalusan yang berkombinasi dengan keadilan dalam menentukan sebuah keputusan ketika berhubungan dengan manusia lain. Kepekaan tidak hanya kepada kebenaran formal yang bersifat eksternal, tetapi juga mampu mencarinya dalam standar nilai yang dimiliki dari dalam diri. Sikap bekerja keras untuk hidup dalam iklim yang demokratis Modul pembelajaran saranan 1. Modul kontekstual Modul kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang belakangan ini menarik perhatian para ahli pendidikan khususnya di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah sering diberlakukannya kurikulum 2013 termasuk kurikulum 2013 PAUD yang menentukan dilakukannya pembelajaran kontekstual di lembaga PAUD. Beberapa komponen yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan PAUD yang dikemukakan seperti berikut Melakukan hubungan yang bermakna Melakukan kegiatan yang berarti Belajar yang diatur sendiri Bekerjasama Berpikir kritis dan kreatif Mengasuh atau memelihara pribadi siswa Mencapai standar yang tinggi Dan menggunakan penilaian yang autentik 2. Modul kooperatif Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi anak belajar dalam kelompok kecil Menurut David Jensen dan Roger Jensen Ada 5 elemen dasar yang memungkinkan pembelajaran kelompok kecil yang berhasil Yaitu Saling ketergantungan positif Interaksi tetap muka Akuntabilitas individu dan kelompok Perlaku kelompok Dan pemprosesan kelompok 3. Pembelajaran berbasis masalah Model pembelajaran berbasis masalah yang dikembangkan baru populer Di berbagai bidang ilmu pada 1970 Pembelajaran ini Berfokus pada penyajian masalah Pembelajaran diminta mencari solusi sebagai pemecahan masalah Yang disajikan melalui serangkaian investigasi dan penelitian berdasarkan teori, konsep, prinsip yang dikaji dari berbagai sumber Pembelajaran guru dalam pembelajaran kooperatif adalah menjadi fasilitator, mediator, direktor motivator, dan evaluator Pembelajaran berbasis masalah memiliki 5 asimsi Pembelajaran memiliki 5 asimsi Pembelajaran berbasis masalah Pembelajaran secara lengkap memiliki 8 tahapan Yaitu Permasalahan yang diajukan tentu perlu disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan kemampuan berpikir anak usia dini Model pembelajaran yang juga disarankan adalah Model pembelajaran berbasis proyek Model ini dibahas pada bagian daripada ahli Itulah materi tentang model pembelajaran Sekian Wassalamualaikum Wr Wb